Kehancuran Kota Iram Terinspirasi kitab sejarah yang mengisahkan keindahan dan kenikmatan surga, Syadet bin Ad, keturunan dari anak seorang raja bernama Ayd, memimpikan surga berada di dunia. Ia pun merealisasikan ambisinya dengan membangun sebuah kota yang dinamai Iram yang mempekerjakan ribuan pekerja dalam jangka waktu tiga ratusan tahun. Ia menata kota Iram sedemikian rupa dengan pohon-pohon dan aliran sungai yang dilapisi emas dan perak. Ia tidak mengatur sendiri mega proyek yang ia impikan ini. Ia berkolaborasi dengan saudaranya yang bernama Syadet. Keduanya memimpin kerajaan dengan kejam. Syadet termasuk orang yang diberikan umur panjang hingga mencapai 1200 tahun. Ia juga menikahi kurang lebih 1000 perempuan dan merupakan penguasa dunia pertama setelah Nabi Nuh alaihi salam. Namun, dasar niat yang dimiliki Syadet dalam membangun surga di dunia ini bukan untuk mensyukuri nikmat dari Allah, namun wujud kesombongan untuk menyaini kekuasaannya. Allah pun mengutus seorang Nabi untuk mengajak Syadet dan kaum Ad kepada kebenarai. Nabi yang diutus oleh Allah adalah Nabi Hud alaihi salam. Namun bukannya Syadet dan anak buahnya mengikuti ajakan Nabi Hud, mereka malah mengabaikan dan melecehkannya. Bahkan mereka menantang Nabi Hud untuk menurunkan azab dari Allah sebagai bukti kebenaran ajakannya. Kesombongan inilah yang menyebabkan Allah tak segan-segan menimpakan azab kepada kaum Ad dengan kemarau berkepanjangan selama 3 tahun lamanya. Mereka pun kehilangan lahan pertandian dan perkebunan serta surga dunia yang selama ini mereka banggu dan bangga-banggakan. Azab ini pun tak membuat mereka jerah dengan tetap tidak mengikuti ajakan Nabi Hud alaihi salam untuk beriman kepada Allah. Allah pun kembali menurunkan azab. Berupa angin samun yang memporak-porandakan wilayah mereka sampai gunung-gunung pun ikut hancur. Berhemus kencang selama 8 hari 7 malam angin ini membuat sebagian kaum Ad takut dan tewas. Kisah ini termaktub dalam Quran Surat Al-Hakkah ayat 6-8 yang artinya, adapun kaum Ad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencan, yang Allah menimpakan itu kepada mereka. Selama 7 malam dan 8 hari terus menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong lapu. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Inilah gambaran nasib pemimpin dan kaum Sombon yang terlena dengan kemewahan dunia dan kekayaan yang mereka miliki. Mereka berani melupakan Allah, mengingkari nabi yang diutus kepada mereka dan ingin mengalahkan kekuasaan Allah yang tanpa batas. Perlu kita sadari bahwa semua orang pasti mengharapkan kesuksesan dan kebahagiaan hidup di dunia. Namun semua itu tidak bisa diukur dari banyaknya harta dan pengikut yang dimiliki. Banyak orang yang berambisi mengumpulkan harta sebanyak mungkin untuk meraih kebahagiai. Namun sebenarnya harta justru bisa menjauhkan seseorang untuk meraih kebahagiaan karena dapat membutakan hati nurani, bahkan bisa membuatnya jauh dari sang pencipta. Kita harus mengingat bahwa kehidupan di dunia pasti akan mengalami pasang surut. Kadang bahagia, kadang sedih, terkadang merasa dekat dengan alam, terkadang terasa jauh hingga hati menjadi gersang. Ketika kita berada di bawah, maka janganlah putus asa dan ketika berada di posisi atas, maka janganlah ketongkakan dan kesombongan menutupi hati kita. Kehidupan di seluruh zaman dan masa selalu mengalami perubahan. Karena memang setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada masanya. Kita sendirilah yang mampu dan mengetahui apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Harus ada paksaan kepada diri sendiri untuk senantiasa mendekatkan diri. Kepada Allah, jika kita merasa jauh, harus ada komitmen untuk menyadari bahwa manusia adalah makhluk kecil tak berdaya di hadapannya. Kepada Allah lah, semua pergerakan kehidupan ini berasal dan kepadanya pula semua akan dikembalikan. Oleh Muhammad Faizim. Like and Share dan kemudian 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 kemudian.